Halo Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi kali ini saya punya sebuah paket lagi kali ini adalah Alcatel Pixy 4 yang versi 4034F jadi dia Alcatel Pixy 4 yang size ukuran layarnya 4 inch jadi Alcatel Pixy 4 itu ada beberapa versi ada 4 inch, ada juga yang 5 inch yang 5 inch serinya 5010D langsung tanpa basa-basi kita buka ya sejujurnya saya tidak ada niat untuk membeli hp ini namun temen saya adiknya minta dibeliin hp yang penting bisa untuk chatting facebook, bpm, whatsapp saya tidak kepikiran mau beli ini tapi boseng-boseng, budget di bawah 500 ribu dan butuh hp yang baru garansi resmi setelah saya buka-buka di toko online akhirnya menemukan ini, Alcatel Pixy 4 ini dan dia garansi resmi TAM 1 tahun ya harganya 449 kalau yang tertera di toko tersebut tapi tidak tahu disini notanya tidak tertulis oke, tidak masalah langsung saja kita unboxing ini hp sudah cukup lama berada di Indonesia namun mungkin kurang populer saja jadi banyak yang kurang tahu mungkin dia garansi resmi TAM memiliki spesifikasi RAM 1GB intral 8GB dual SIM 3G jangan harap 4G ya jadi masih 3G kalau untuk whatsapp, bpm, 3G tidak masalah ya masih lancar oke jadi untuk pemula yang mungkin baru belajar memakai android rasa-rasanya ini boleh dicoba atau untuk hadiah pacar, adik, ataupun keponakan ini boleh mencoba Alcatel Pixy ini rempong amat sih kita buka ini ya kita keletek aja plastiknya oke, sudah plastiknya terbuka kita sembari membuka segelnya sudah aduh kita sembari lihat pelan-pelan dulu disini ada front flash jadi depan ada flashnya projector selfie fun and creative picture jadi buat ngedit foto loud and clear sound jadi suaranya kencang mungkin ya ini technical spesifikasinya ada 4 inch layarnya kamera 8MP LED flash kamera depan 5MP 3G quad-core CPU dual SIM RAM 1GB internal 8GB lumayan untuk harga Rp449.000 sudah cukup lengkap dan garansi resmi 1 tahun buka yang ngel ya sudah terbuka benar-benar kerdusnya ini kuat ya dan ini unit HP-nya si Alcatel Pixy-nya kecil banget ya dan kondisinya terbuka oke mungkin disini langsung saya jelaskan ada dual slot microSD eh sorry dual slot micro SIM lalu ada satu slot microSD kamera LED flash oke kita sampingan dulu sebelah sini ya lalu buku-buku service Alcatel ada informasi keselamatan tidak perlu dibaca rasanya ini langsung kita taruh sini saja ini case belakangnya ya case belakangnya ini plastik cukup tipis namun kokoh Alcatel tulisan ada pixie disini kita taruh lagi banyak banget ya isinya banyak plastiknya lalu ada baterai dengan kapasitas 1500 mAh harusnya sih cukup ya untuk ukuran layar sebesar itu oke ada lagi apa ini kita juga mendapatkan earphone nampaknya huri huri iya dapat earphone coy original Alcatel tapi ya earphone biasa lah untuk telpon kalau untuk dengerin musik mungkin agak kurang bagus ya tapi gak masalah daripada gak dapat lalu dapat kepala charger yang modelnya langsungan jadi tidak bisa dicopot ininya kabelnya namun jangan khawatir masih dapat satu lagi dari Mama Yura ini adalah kabel data jadi tidak usah khawatir meskipun tidak bisa dicopot namun kita diberikan kabel data secara terpisah huri lengkap juga ya pemakai paket pembeliannya oke langsung kita nyalakan hpnya kita singkirkan dulu dosenya sih memang kecil tapi isinya padat banget ya lengkap ya paket complete harga 449 garansi resmi dapat earphone juga kita nyalakan disini nah sembari nunggu putting up kita bisa lihat disini androidnya sudah marshmallow 6.0 kita kletek atau enggak ya kita kletek deh flash kamera 5 megapixel 1 2 wow nikmat sekali disini pun langsung terlihat ada 3 tombol kapasitif back home dan recent app dan ketiganya ini dibuat sangat gede supaya gampang mengoperasikannya disini ada earpiece yang bentuknya agak sedikit memanjang jadi kalau enggak kelihatan jadi pemanjang mungkin ini salah satu daya tarik speaker yang dibilang loudspeaker di atas ini ada jack audio 3.5mm lalu LED flash tadi saya singgong sudah belakangnya oke di bagian bawah hanya ada slot untuk pengesasan oke kita langsung masuk lewati ini tampilan antar muka pertama kali keluar jadi selamat datang di launcher baru Anda izinkan jadi marshmallow itu masih banyak butuh perizinan-perizinan seperti itu kita sedikit kecilkan brightnessnya supaya tidak terlalu gelap oke kurang ya udah jadi Alcatel PC4 ini tampilan seperti ini cukup bagus UI nya dia agak stock android ya sepertinya agak stock android kenapa agak mungkin ada beberapa beberapa kostumisasi contohnya icon-iconnya ini tidak pure android namun di laci aplikasinya ini stock ya lalu di bagian notifikasi dan togglenya juga masih stock android jadi seharusnya enteng ya disini pun juga terlihat stock android tentang telepon kita lihat si Alcatel ini memiliki android 6.0 marshmallow ya sip sisa memory internalnya yang dibilang 8 giga ternyata terpakai sistem sebesar 3 giga jadi free nya ada 5 gigabyte yang bisa kita gunakan untuk menyimpan aplikasi ataupun file foto maupun video kita coba kameranya mana kameranya sebentar ya menu kameranya cukup sederhana disini kita bisa saksikan ada mode normal ada wajah cantik wow ada wajah cantik ya ada polaroid ada pano dan sepertinya lumayan ini harga 450 ribuan tapi lengkap sekali ada QR code wajah cantik ini apa pengaturannya kita bisa mengatur juga kekuatan mode cantiknya lalu disini kita bisa terlihat pengaturan-pengaturannya standar google stock android ya ada EIS electronic image stabilization ya mungkin tidak bisa berapa banyak sih dengan EIS nya seperti ini kita saksikan kamera depannya ada wajah cantik juga terus ada pengaturan untuk kekuatan wajah cantiknya kemudian bisa di flash juga ada flashnya juga disini kok gelap ya kita coba cekrek ya shutter lightnya lumayan tinggi lumayan panjang maksudnya jadi kurang kesit wajah lah ya hp harga segitu dapat spek yang seperti ini sudah lumayan ini cara menyalakan flashnya gimana ya untuk menyalakan flashnya harus dipindah ke mode normal bahkan ini ada mode HDR ada mode HDR ada mode HDR ya di kamera depannya jadi oke tentu saja bisa sangat membantu untuk mengurangi backlight cahaya di saat kita selfie oke mungkin itu saja si Alcatel One Touch Pixie ini Alcatel Pixie 4 yang seri 4 inch dengan harga 449 ribu jadi silahkan yang mungkin bisa membelikan keponakan ataupun saudaranya bapaknya untuk belajar Android ini cukup direkomendasikan dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati